selanjutnya komponen perangkat keras perangkat proses, maaf tadi perangkat input output ya sekarang perangkat proses perangkat proses ada sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer sehingga bagian proses contohnya perhitungan paling gampang perhitungan ya, komputer kan namanya compute kata desainnya compute untuk menghitung untuk melakukan perhitungan itu menggunakan perangkat proses satu CPU CPU layaknya otak dari sebuah komputer, ini loh ya ini harganya itu separuh dari komputer loh ya komputer yang kamu gunakan CPU nya ini mahal ini ini loh komputer murugopiro 5 juta ini netak itu lurus tengah kamu beli satu perangkat 5 juta, ini netak lurus tengah ya prosesor, prosesor itu apa? untuk memproses 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 perintah memproses perhitungan memproses 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 yang lain ini mahal harganya mahal ini rusaknya itu kalau terlalu panas seperti ruang ini jika suhu ruang lebih panas dari suhu luar maka suhu komputer 15 derajat lebih panas dari suhu ruang kalau terlalu panas ini cepat aus makanya komputer ini akan lama-lama akan tambah rusak kenapa overheat terlalu panas terlalu panas makanya ini aku kakean teori ya benora rusak komputer kita tunggu AC ya setelah terlalu agar ini ya ilmu lebih tinggi semoga kok diganti ya yang rusak diganti ya diganti kue urunan indahillah ini tadi prosesor ya CPU central processing unit CPU otaknya adalah prosesor ini unit kontrol memberikan instruksi pada komputer dengan mengikuti instruksi dari sebuah program sehingga hal tersebut mampu menghubungkan langsung ke data ke memori prosesor lalu memori apa bedanya prosesor dan memori memori itu untuk apa ya merekam istilahnya ya memori HP wes paham kue ya dunia kalian untuk gampang ya ada memori HP apa yang kalian buka menggunakan memori disimpan sementara ketika kalian matikan kalian hidupkan memori sudah fresh lagi terkadang kue main game HP ya terus wah panas-panas kurang iso nge-lag nge-lag ya istilah nge-lag ya lalu gimana restart haja ngelang-ngel ya sih ada aplikasi ya pembersih ya itu untuk membersihkan memori bukan membersihkan data gitu ya ini memori ini harganya kalau sesuai grand class ya antara 400 sampai sejujuta 600 sesuai dengan kapasitasnya dan kelasnya ya ini kue apa ngerakit diwi ya ngerakit ngerakit lah mungkin VGA video grafis array nah ini permasalahan di sekolah kita karena bukan sekolah jurusan grafis rata-rata komputernya komputer on board seperti kemarin kegiatan P5 ya permintaan dari pak yulis pak tampilkan 3 video wah keren ya kita buat youtube 3 kamera wah keren ya saya jawab komputer kita tidak memadai kita butuh VGA ini kalau mau ada anggaran silahkan ada anggaran jenengan berapa pak VGA yang bagus 2 juta langsung meneng tidak ada anggaran pak kalau ingin kamera 3 komputer harus memadai apakah kita ada? tidak memadai makanya kameranya cuma satu kemarin dicoba 3 pas maulit itu lho ya yang bukan saya itu nge-lag kamera yang satu ini panas berhenti kenapa VGA tidak kuat? VGA untuk apa sih? untuk tampilan di komputer supaya bagus halus dan lancar tidak putus-putus itu VGA termasuk main game game kan pergerakannya kan cepat kan? nah itu menggunakan VGA padahal komputer sini rata-rata bukan untuk gaming kalau ada-ada anak-anak yang main game gimana? asal game ringan tidak begitu masalah ya kalau game berat saya khususkan ada komputer yang ada VGA apa? eksternal ya kalau VGA onboard digunakan untuk main game khawatirnya umurnya tidak lama ya kalian ingin komputer sini cepat rusak atau awet? awet maka ikutilah instruksi pengelola lab motherboard motherboard itu apa? motherboard itu wadah ini loh ya wadah dari prosesor RAM dan VGA ini motherboard ya selanjutnya komponen motherboard atau mainboard sekarang mainboard ya bedanya apa motherboard dan mainboard? mainboard itu sekarang ada sound card ini ada sound card aja ya sekarang sound card karena cuma satu IC di jadikan satu dengan motherboard onboard sekarang ya termasuk VGA sekarang satu IC onboard selanjutnya komponen perangkat media penyimpanan satu hard drive hard drive itu apa? hard disk ini loh ya contohnya apa? kelihatan itu di depan di atas komputer itu ya di atas komputer itu loh ya perlu saya tunjukkan ini ini hard disk ini untuk menyimpan data secara permanen ini namanya hard disk hard disk ya kalau di memory itu biasanya di hp itu untuk menyimpan apa-apa menyimpan foto menyimpan video itu di hard disk gitu ya termasuk dokumen di hp menyimpan di folder gitu ya folder itu di istilahnya memory kalau di hp itu memory tapi memory istilahnya memory apa ya penyimpanan lama bukan memory sementara ya beda memory hp dengan ram hp ya beda kan? ram itu sementara ram random akses memory sementara untuk membuka terus barin untuk membuka dan menampilkan supaya ketika kalian undo redo cepat ya kalau sudah dimatikan ram bebas kalau hard drive ini ketika komputer dimatikan file sudah disimpan disini gitu ya di hp kan ada kan ketika merekam video ketika di restart apakah videonya hilang? tidak itu disimpan ke hard drive sudah hard drive model lama seperti ini ya masih HDD ya menggunakan piringan piringan disimpan di piringan ya ini masih murah sekarang ini masih ini ada ya SATA dulu ID ini yang ID ini yang SATA ini SSD hard drive generasi baru apa bedanya? kalau yang hard drive seperti ini piringan yang ketika mengakses itu muter se seret diwocok datanya ada disimpan sini 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 ya itu ada apa ada istilahnya optik untuk membacanya ya membaca dan menyimpannya untuk menulisnya itu perlu memuter muter pelanon ya ada komputer suaranya berisik itu HDC selain kipas ya HDC moco kalau SSD ini seperti apa memori apa ini istilahnya ini memori apa ya ini namanya memori apa ini seperti flash disk seperti SD card itu ya mini SD itu SSD mirip seperti ini ya jadi tidak menggunakan piringan tapi menggunakan IC ya ini cepat tapi harganya lumayan mahal ya kalian membuka komputer pakai komputer harddisk SSD on seret langsung melebu kalian menggunakan harddisk muter 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 seret booting lama itu menggunakan harddisk biasa yang apa HDD harddisk drive kalau yang SSD contohnya komputer saya gunakan dan komputer yang model baru ada yang sebagian SSD ketika urep hidupkan langsung seret Windows ada gak? nah itu yang SSD kita gimana? bertahap cabar ya DWE terbatas kue urunan yura gelem ya biar yomoh ya jadi untuk kita supaya tidak ketinggalan zaman dan tidak kelamaan proses pakai SSD optical drive ini apa? CD CD drive ini loh ya perangkat piringan gue nyetel VCD DVD itu loh ya ada sekarang sudah ada zaman diganti flash disk bener ya apa bedanya flash disk dengan ini? kalau ini bisa lama disimpan bisa lama bisa sampai 10 tahun kan WDCD DVD bisa 10 tahun kan kalau flash disk 10 tahun wah kerendam kecuci silang ya rusak bener ya optical drive sekarang sudah seperti ini ini apa ini? Blu-ray ya kapasitasnya Blu-ray itu bisa sampai 40GB ya kalau flash disk kan paling 32GB ya paling blur ada yang ada yang 128 juga ya kalau Blu-ray itu bisa 40GB lanjut flash USB flash memory ya ini USB kalian ya ini media penyimpanan penyimpanan sudah masuk perangkat lunak komputer lanjut perangkat lunak komputer perangkat lunak komputer ada sistem operasi contohnya Windows ya yang kalian gunakan ini Windows 10 ya untuk mengetahui sistemnya dari ini ini ada set menu kan klik kan sistem Windows ini Windows berapa mana ini mana tulisannya ini apa? Windows 10 Pro ini ya 64 bit Windows 10 profesional 64 bit ini sistem operasi di komputer yang kita gunakan Linux untuk saingannya bukan saingannya Windows ya kalau Windows itu berbayar weh kalau untuk kubajakan konek internet biasanya kedetek ya Windows jenuin-jenuin itu loh ya kalau Windows jenuin sudah muncul kalian tidak bisa mengganti apa? background mengganti screen saver tidak bisa ya background desktop itu loh ya itu kan buk getah di gambar cakarmu kan bakalnya akan terkunci karena kita Windowsnya bajakan kenapa anda beli asli? harganya mahal satunya 1 juta setengah kegelam itu satu komputer satu komputer 1 juta setengah kalau kita beli komputer tapi wrong ya Linux ini yang gratis kelebihan Linux itu apa? jarang virus yang berkembang di sini kalau di Windows virusnya tapi di Linux masih sedikit gak panggil aman dari virus ini Linux tampilannya hampir mirip sih cuma sudah kalah pamor dengan Windows istilahnya kita sudah apa? sudah kecanduan dengan Windows untuk pindah ke aplikasi yang lain males Mac OS ini yang dibawa iPhone itu loh ya Mac OS ya mirip sama sih cuma ini juga berbayar cuma ini sistem operasi hanya untuk Apple Apple Book itu loh ya Apple Book itu loh ya Apple Apple perusahaan Apple Macbook kalau HP iPhone oh iya ya iPhone itu sistem operasi HP nya Apple Apple Kroak dulu ya aplikasi pembelajaran jelajah internet ini tadi aplikasi apa sistem operasi ya sistem operasi itu wadah ya yang kedua aplikasi yang di install di dalam wadah apa saja Microsoft Edge ini bawaan dari Windows bisa Mozilla Firefox bisa Chrome Google Chrome itu aplikasi penjelajah internet ada Google Chrome ada Safari pernah gunakan Safari Safari ini agak ringan ya ada Mozilla Firefox ya ini sudah banyak fitur-fitur ya aplikasi persuratan apa email ada Google Mail ada Yahoo Mail ini agak bergeser ya kenapa Google mengalahkan Yahoo istilahnya notifikasinya cepat kalau Google ya silahkan masukkan nomor apa biasanya nomor kalau kalian aktifasi lewat email kamu cepat ya dalam hitungan beberapa detik bisa kalau Yahoo rada lama bisa satu menit dua menit lagi metu ya kira-kira kalian istilahnya apa ya aktifasi atau apa verifikasi ya katanya verifikasi verifikasi kalau pakai akun Yahoo Mail kira-kira satu menit padahal perjalanan verifikasi terkadang cuma 60 detik ya 60 5 5 9 8 yang terlambat yahoo ya sekarang verifikasi akun butuh hitungan detik kalau menggunakan Yahoo tak akan terlambat Gmail Yahoo Mail dulu ada Eudora dulu ada apalagi kita punya kita bisa membuat email smkn1kudus.si.id tapi ribet ya buat email namamu siapa dewi smkn1kudus.si.id bisa ya tapi ribet ya kapasitas terbatas ini gak usah ya selanjutnya pengguna user termasuk kita-kita brainware fungsi pengguna ada administrator memiliki organisasi jaringan komputer dan pengelolaan informasi terhadap data perusahaan mereka seorang miliki memamuan yang sesuai dapat menjadi administrator guna dapat mengelola suatu sistem operasi dan aplikasi yang ada di dalamnya setelahnya tukang install programmer ini membuat aplikasi operator ya kamu-kamu yang menggunakan ya kalian masuk yang mana administrator programmer atau operator programmer mungkin ya tapi barangkali so-so bisa saja programmer itu harus membuat aplikasi gawe game itu programmer paling gampang game ya aplikasi selain game bisa administrator operator mengatur administrasi memiliki jaringan komputer kok ya ada administrator jaringan ini juga bukan belum kalian ya mengatur lalu lintas itu administrator yang ketiga operator seperti kita ya kalian kalau saya sudah beda ya bisa programmer bisa coba males ya administrator bisa juga koporin pengguna teknisi perangkat keras ya teknisi umum teknisi perangkat lunak teknisi perangkat keras itu hardware engineer ya ada komputer yang rusak printer yang rusak bisa digunai ya teknisi perangkat keras install ulang ya format biasanya di Indonesia teknisi isoloroiki ya contoh pengguna setelah mengetahui fungsi dan komputer berikut contoh penggunanya edp department nah ini kalian kalau bekerja di bidang informatika ya TIK ada banyak lawangan ya ada elektronik data processing ada bagian data ada bagian meter memanfaatkan aplikasi web ada bagian sistem jaringan lanjut sudah istirahat dulu terima kasih